Setelah sebelumnya dilakukan rekonstruksi sebanyak 47 adegan, penyidik dari Pondam 2 Sriwijaya telah melimpahkan berkas perkara perada DP ke auditorat militer. Hal ini diungkapkan Pondam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Irwan, saat ditemui usai hadiri upacara hut Bayangkara ke-73 di Mapolda, Sumatera Selatan. Ia menjelaskan, saat ini proses persidangan di Otmil tinggal menunggu jadwal dan untuk berkas perkara sudah dinyatakan lengkap. Maijen TNI Irwan menegaskan, ia tidak bisa memastikan hukuman terhadap perada DP, namun dipastikan hukuman yang diberikan akan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sudah dilimpahkan ke Otmil, tinggal menunggu jadwal dari Otmil, kapan disidang dan pengadilan militer. Pak, kita harap apa hukuman untuk perada DP? Sesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal berapanya nanti penyidik yang lebih paham. Tapi kita tetap konsisten untuk menjaga itu. Yang salah kita hukum, yang benar ya kita berikan rewardnya. Diketahui perada DP tersangka pelaku pembunuhan sadis terhadap karyawati Indomaret di Kabupaten Mubah ini, berhasil ditangkap anggota DEN Intel Kodam 2 Sriwijaya di salah satu padepokan di Serang, Banten. Perada DP merupakan tersangka utama pelaku pembunuhan terhadap pacarnya, yang juga karyawati Indomaret di Kabupaten Mubah. Tim Liputan, Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!